Oke, kemudian ini Pak Fikar ada perubahan dari yang tadinya diketahui bahwa kasus FINA dan EKI ini merupakan adanya penganiayaan begitu. Dan ini juga berubah menjadi kecelakaan lalu lintas yang dimana diyakini oleh kuasa hukum Saka Tatal memang kejadian dari kecelakaan ini. Apakah dari perubahan ini nantinya akan menimbulkan titik terang dari pengungkapan ataupun juga pengajuan PK ini? Iya, saya kira disitu memang persoalannya gitu. Apakah ini perbuatan orang per orang menganiaya sampai kemudian mengakibatkan kematian? Atau justru yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah ini saya kira ini menarik gitu. Waktu saya betul PK ini harus menggeser itu gitu ya. Harus membuktikan bahwa memang kalau ada bukti bahwa ini bukan dianiaya gitu ya. Tentu saja dilihat dari luka-lukanya. Luka-luka dari pisumnya segala macam itu bisa dilihat. Apakah ini meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau karena dibunuh umpamanya. Atau karena dianiaya sampai meninggal umpamanya. Nah itu disitu peranannya penasihat hukum untuk menjelaskan itu. gitu ya melalui narasi PK-nya ya dengan menampilkan alat-alat bukti itu. Ya selain umpamanya pisum juga ya atau alat-alat bukti lain mengenai paksa-paksa yang baru yang diajukan sebagai bukti baru. Baik. Terkait dengan adanya keterangan yang dimana salah satu saksi yaitu Sakatatalin juga mengangkatan bahwa korban pemaksaan keterangan dengan penyiksaan oleh tim penyidik. Apakah ini juga akan menjadi suatu pertimbangan dalam putusan PK nantinya? Iya. Kalau apa pembohon bisa membuktikan paling tidak ada beberapa saksi umpamanya. Ya kan gini biasanya penyidik kalaupun dia memeriksa dengan menyiksa itu nggak ada orang. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi apa biasanya pemeriksa itu cuma sendiri. Kemudian ada orang lain yang mukuli umpamanya yang mengandai supaya ngaku dan sebagainya umpamanya seperti itu. Bukan ada dua orang. Dan dua orang itu nggak mungkin diajukan oleh pemohon. Bukan gitu ya. Nah karena itu yang harus bisa dibuktikan adalah bahwa umpamanya di dalam pemeriksaan itu pemohon dianiaya. Nah kalau aniaya kan ada buktinya itu. Entah memar, entah luka, entah apa. Nah itu kan bisa melalui pisum. Hal-hal yang seperti itu gitu. Tetapi kalau saksi saya yakin agak sulit. Ya agak sulit karena di dalam pemeriksaan biasanya kecuali dia sebagai penasihat hukum bisa mendampingi. Ya kalau waktu itu si sakat tantal itu sebagai tersangka sebenarnya bisa didampingi. Kecuali memang dia tidak minta untuk didampingi. Agak sulit juga. Jadi penasihat hukum itu baru bisa masuk kalau disetujui oleh tersangkanya bahwa dia memang membutuhkan pendampingan ketika diperiksa. Nah sulitnya ini kan pemeriksaan pada waktu yang lalu itu kecenderungannya adalah menegasikan pendampingnya. Kalau perlu diperiksa tanpa penasihat hukum. Padahal sebenarnya ketentuan itu sudah jelas ya. Bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka wajib didampingi oleh penasihat hukum. Itu artinya apa? Kalau tidak didampingi, maka pemeriksaannya itu menjadi batal. Karena itu teksnya adalah wajib gitu. Dia diancam umpamanya karena membunuh, dia diancam 5 tahun lebih, tetapi ketika diperiksa dia tidak didampingi oleh pengacara, tidak didampingi oleh penasihat hukum. Maka pemeriksaannya itu batal demi hukum. Ya karena teks undang-undang menyatakan seperti itu, wajib didampingi. Begitu Mas.